Sementara itu, dukungan untuk gelawan Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan Sumatera Utara, Ahyar Nasution, kian bertambah. Sebuah organisasi masyarakat mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Kader Pemuda Pancasila 1959 mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Di Pilkada Kota Medan Sumatera Utara. Mereka akan bergerak dengan terjun ke masyarakat untuk membantu memenangkan Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi. Menurut pimpinan Ormas, Ahyar Nasution memiliki pengalaman yang mumpuni dalam memimpin Kota Medan. Yang jelaskan hasil rakerda DPC Pemuda Pancasila 19 Kota Medan itu sudah memutuskan bahwa kita mendukung Bapak Isinya Ahyar Nasution untuk menjadi wali Kota Medan. Periode 2020-2024 artinya itu ditegaskan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila 1959 yang ada di Kota Medan wajib untuk memenangkan Bung Ahyar Nasution. Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di Pilkada Kota Medan 2020. Keduanya tengah menggodok strategi dan program kerja untuk melawan Bobina Sution dan Auliyah Rahman. Meski hanya didukung dua partai politik, Ahyar dan Salman optimis mampu menangkan Pilkada Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham Ainyus melaporkan.